Yang pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi di Purwanto hadiri malam tablik akbar dan istihosa di Masjid Seribu Tiang Al-Falah Jambi. Kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap Palestina. Ribuan masyarakat Provinsi Jambi menghadiri tablik akbar dan istihosa untuk Palestina dengan tema Jalin Ukhua, Bersinergi Bangun Negeri. Jumat malam 24 November 2023 yang dikelar oleh PDI Perjuangan Provinsi Jambi di Masjid Agung Al-Falah. Tablik akbar dan istihosa yang dikelar oleh PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini mendatangkan Ustadz Das Ad Latif. Pelaksanaan ini diperakasai oleh Andi Muhammad Guntur. Hadir pada kesempatan ini Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto selaku Ketua DPD PDI Perjuangan. Pada kegiatan ini Edi Purwanto menyebutkan bahwa kedaulatan Palestina merupakan sebuah keniscayaan dan Palestina harus merdeka sebagaimana jika mengingat sikap politik bapak ideologi PDI Perjuangan yakni Pung Karno. Edi Purwanto menyebut bahwa PDI Perjuangan terus mendorong pemerintah untuk terus menyerukan dukungan kemerdekaan Palestina. Di sisi lain, pada kegiatan Tablik akbar dan istihosa ini, Edi Purwanto memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi yang hadir dalam kegiatan ini. Dirinya yakin dan percaya bahwa ini sebagai momentum bentuk satu suara dukungan masyarakat untuk menolak kencatan senjata yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Terima kasih telah menonton!